Oke, jadi dalam perlindungan ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menghasilkan menyerang eksplosif agresif. Dengan menggunakan kone. Oke, jadi tujuan kone ini adalah untuk meningkatkan langkah-langkah Anda. Untuk memberi reaksi yang lebih baik. Dan setelah menyerang Anda, Anda mencoba bergerak secepat mungkin, secepat mungkin ke depan. Oke, jadi saya akan menunjukkan bagaimana melakukan ini. Jadi untuk bergerak, Anda bisa melakukan satu atau tiga bergerak. Oke, ini juga adalah cara yang baik untuk meningkatkan tangan Anda, musuh Anda, dan kecepatan Anda. Oke, jadi saya akan mencoba. Satu, dua. Smash, boom. Kemudian, bunuh. Oke, kembali lagi. Bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian, kecepatan, menyerang. Oke, lagi. Bergerak. Ketika saya terang, menyerang. Kemudian, bergerak. Kemudian, bergerak kecepatan Anda, dan bunuh. Kemudian ke tengah lagi. Bergerak, bergerak. Bergerak, bergerak kecepatan Anda, menyerang. Bergerak kecepatan Anda, menyerang. Oke, jadi. Sekarang, Fabrian akan menunjukkan Anda dalam aksion yang sebenarnya. Jadi, sangat berbeda dengan yang kami lakukan sebelumnya. Ketika Fabrian terang, dia ingin menyerang bergerak di antara target. Karena jika dia terang ke tengah, dia mungkin tidak dapat menggunakan gerak ini. Oke, karena musuhnya mudah bergerak ke kiri. Atau musuhnya mudah bergerak ke kiri. Jadi, musuhnya harus sangat betul. Oke, jadi mari kita coba 3 jump. Oke, go. 1, 2, go. Run, follow up. Kill. As you can see, the speed, the explosion. Boom. Alright, you might want to feed as soon as he land. 2, go. Alright. Run, follow up, kill. As you can see. Bounce, bounce, go, feed. Yeah. Follow up, kill. Back to the middle. Bounce, bounce, feed. Alright. This is the great way to improve his split step as well. So, quickness. Boom. Kill. Follow up. 1, 2, go. Smash, follow up, kill. That's it. Bounce, bounce, go. Smash, follow up, kill. Okay. Bounce, bounce, go. Back it up, kill. Bounce, bounce, go. Follow up, back it up, kill. Bye. Thank you, guys. Bye.